hai 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 selamat datang kembali di channel lebih rakit bersama saya Swiss dan inilah review SDCS freedom genom sebelumnya saya sudah membuat video unboxing dan fast build untuk kit ini ya jadi jangan lupa untuk menontonnya terlebih dahulu dan langsung saja kita bahas kit ini kit ini hasilnya kokoh solid kayak gini untuk waktu yang saya butuhkan untuk merakit ini pun juga cepat sekitar 2-3 jam ya itu mulai dari motong parts dari runner-nya hingga dirakit untuk kebutuhan video Facebooknya yaitu ya cepat sih karena ini mungkin SD ya jadi parsnya nggak terlalu banyak terlebih ini SD frame aja nggak ada CS frame nya jadi ya ya itulah yang cepat untuk hasilnya ini dari segi warna ini kurang akurat ya banyak yang masih salah dan membutuhkan volistikernya sendiri ini cukup banyak ini yang kita memilih untuk sayap terus yang merah itu untuk shoulder untuk dada ini shoulder ya ini dada terus ini untuk silk terus yang ini untuk bagian ini bagian depan ini yang merah yang ini enggak tahu terus ini untuk visor ya yang abu-abu ini visor itu depan belakang terus ini untuk mata yang mata kartun kayak gini saya tidak pasang ya karena matanya mata kartun saya tidak soal eh selain warna simennya ini juga ada ya tapi enggak banyak ini di bagian kepala ini semuanya terus di bagian real Canon eh bukan real Canon ini tapi bagian Canon ya ya Canon ini juga ada ini sedikit tidak rapat rapat ya ya untuk namanya sendiri seharusnya di bagian hitam itu ada ya tapi ini ini kelihatan sih Oh ini di bagian set-set ini ada sih karena warnanya abu-abu muda ini jadi kelihatan ini juga kelihatan disini juga kelihatan sedangkan yang di bagian biru ini malah enggak kelihatan sih ya untuk di bagian set-set sendiri bisa dibilang agak samar juga sih walaupun ya samar-samar untuk simlan dan netmark masih bisa dimaafkan sih sedangkan untuk warnanya aja yang mungkin ya enggak bisa dimaafkan sih tapi karena ini SD jadi enggak masalah sih untuk perbandingan tinggi ya karena ini menggunakan SD frame sorry karena menggunakan SD frame jadi ini lebih pendek dari GS frame di sini perbandingannya saya menggunakan si berbatos rupus Rex menggunakan CS frame ya di sini terlihat ya si CS frame memang menambah tinggi kalau terlihat dari bahunya ini selisihnya sekitar 2 cm atau 1 cm sampai 2 cm ya kepala pun juga juga nambah ini tentu saja ya ini akan lebih terlihat tinggi dan terlihat bagus juga ya kalau menggunakan CS frame oke untuk pembahasan hasil rakitnya kurang lebih seperti itu ya untuk artikulasi senjata dan sayaknya saya cepat ya dan saya mulai dari bagian kepalanya terlebih dahulu bisa menunduk-menunduk terus bisa menandang ini ya cuma kayak gini terus di oh kayak gini juga bisa sedikit ya terus diputar 360 derajat harusnya bisa ya kayak gini bisa di bagian kepala ini ada gimmick ya gimmick untuk merubah mode kepalanya eh mode matanya sorry ini tuh adalah mode si CS frame sedangkan SD frame itu harusnya pakai yang sorry yang ini tapi menggunakan stiker yang kartu tadi ya nah kayak gini kalau disini saya menggunakan lebih suka yang ini sih yang mode CS frame oke untuk kepala kurang lebih seperti seperti itu ya kita lanjut bagian lengan untuk lengannya bisa diputar 360 derajat kemudian bisa diangkat eh ini wah udah mentok nih cuma sejauh ini terus disini ini joinnya cuma satu ya nggak ada siku gitu jadi bagian ini aja yang diputar terus bisa digerakan kayak gini ya kayak gini lah terus di pergelangan tangan bisa diputar artikel 360 derajat wah ini wah lepas ya 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 bentar saya perbaiki dulu nah ini udah nah untuk artimulasi lengan kurang lebih seperti itu ya terus di badan ini nggak ada joinnya di bagian perut kayaknya ya jadi ini cuma bisa diputar tapi sedikit nah ini cuma sedikit ini karena udah mentok bentok mana nih oh mentok back skirtnya ya ya udah kayak gitu aja terus di bagian pinggang disini ada side skirt ya bisa di kerajaan kayak gini dia ball join gitu aduh cowot nah kayak gitu lah terus selanjutnya front skirt back skirt nggak ada terus kaki ya kaki bisa maju ke depan sedikit ya ke belakang juga sedikit ke samping ini sebenarnya lumayan tapi sudah sudah mentok si side skirtnya ya udah nggak masalah terus di bagian pergelangan kaki ini bisa kayak gini nah gini nah cuma kayak gini aja sih terus di bagian angle armornya kayak ini nah untuk artikulasinya ini kurang ya bisa dibilang kurang ya karena ini SD frame bukan CS frame jadi ya terbatas ya sayang sih harusnya paketnya itu harusnya ada CS frame nya tapi nggak ada ya sudah ya ya untuk aksesoris dan senjatanya ini ada dua buah beam saber ya tapi ini untuk efeknya warnanya putih menyatu kayak gitu ini memiliki gimmick yang sama ada di bagianya ya atau kit freedom lainnya kayak gini bisa dijadikan satu kayak gini terus yang kedua beam rifle kayak gini ini bisa diputar-putar nah ini kayak gini aja cara pasangnya tinggal dipasang di sini gitu oke terus di sini ada rail gun ya oh iya tadi belum saya praktekan sih ya jadi ini saya praktekan aja si rail gunnya ini oh sebelum rail gun ini ada beam saber handle tapi ini nggak bisa dilepas ya jadi satu dengan si bagian ininya terus selanjutnya adalah rail gunnya ini bisa di kayak gini kan bisa dipanjangkan bisa dieksten nah kayak gini nah kalau gini kayak gini rail gunnya bisa dikembalikan lagi ya oke untuk rail gunnya kurang lebih seperti itu terus yang terakhir adalah sayapnya 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 kayak gini bisa dibutar kayak gini terus dibutar kayak gini 360 derajat ya terus ini bisa dipisah-pisah dilebarkan sayapnya gitu ini kepakan sayapnya kayak gini terus ini ada cannonnya bisa dikembalikan kayak gini ini juga bisa kayak gini oke untuk sayapnya kayak gini ya ya bagus artikulasinya untuk si sayap ini oke untuk senjata dan aksesorisnya kurang lebih seperti itu ya berikut ini adalah beberapa action push menggunakan senjata dan aksesorisnya dari freedom kingdom selamat menikmati selamat menikmati kesimpulannya tanpa cs frame gate ini kurang ya karena SD frame sendiri ini terbatas artikulasinya selain artikulasi ini warnanya juga akurat-akurat karena masih membutuhkan banyak foil sticker ya sebenernya itu masih bisa dimaafkan sih tapi ya karena hasilnya kayak gini artikulasi juga kurang jadi ya itu menjadikan apa ya poin buruk bagi si freedom ganem ini yang bagusnya sih senjatanya asus harusnya ya senjatanya sayapnya itu menurut saya ini bagus dan ya simline serta nakmak juga bisa dimaafkan banget ya karena ini juga cuma kelihatan bagian kepala untuk simlannya dan cannon untuk nakmaknya sendiri juga di bagian ini aja oke itu masih bisa dimaafkan yang gak bisa dimaafkan itu bagian warna dan artikulasinya jadi ini seharusnya sih dicuangnya harusnya dengan cs frame ya dan harganya ya bisa nambah sih jadi ya ya kayak gitu lah pokoknya karena gak pakai cs frame ini jadi kurang lah kurang kurang saya kerekomendasikan ya tapi kalau mau beli saran saya sih beli ini sama cs frame nya ya itu harus beli keduanya kalau mau beli ini jadi biar artikulasinya juga bagus kalau di post post gitu juga bisa lebih ya bisa lebih bagus lah pokoknya ya itu untuk penilai sendiri mungkin saya akan memberikan nilai 7 dari 10 ya ya mungkin karena gak ada cs frame jadi turun sejauh itu oke terimakasih sudah menonton jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe serta jika ada pertanyaan kritik no pun saran sampaikan di kolom komentar seperti biasanya terimakasih sampai jumpa di video selanjutnya